Intro Halo anak-anak itu suara.com Sekarang aku lagi ada di kawasan Blok M Jakarta Dimana ini dulunya adalah perumahan perusahaan uang Republik Indonesia Atau pruri yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun Dan sekarang telah disulap menjadi M Blok Fest Dimana ini adalah ruang kreatif anak muda Jakarta Sekarang aku mau keliling apa aja sih yang ada di M Blok Fest Intro Saat udah di depan M Blok Fest Kalian udah bisa nemuin beberapa kiosk dan juga kedai yang diisi oleh brand-brand lokal Seru banget ya Dan juga nuansanya itu vintage abis Seperti Blok M jaman dulu Intro 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 Dari Instagram kayak, ada kan Jakarta support gitu kan. Jadi kita untuk, mungkin kita emang lebih seringin ke jajah-jajahin tempat ada foto buat foto di Instagram. Ya keren sih, ini sih kayak katanya ases banget, kode bagus. Ini masih belum terlame kan, jadi buat foto nya juga banyak, tempatan betul. Ya, banyak sih kayak gedung-gedung tua yang kayak dilihatnya tuh, ya esai-sit banget sih, kayak ngeliatnya bagus. Art nya sih. Selain ada kedai juga kiosk, di M-Block Space juga menyediakan ruang untuk berbagai event. Kayak misalkan dibelakang aku nih, udah ada lagi event yang sedang berjalan. Sekarang aku mau keliling lagi apa aja yang ada di M-Block. Taunya dari media sosial. Dari media sosial ya, dari Instagram. Sama story teman-teman? Enak sih tempatnya, terus abis itu banyak support fotonya juga. Terus kayaknya tempatnya tuh enak buat nongkrong sih, kalo untuk jam-jam segini gitu. Menurut kita sih keren banget ya, ada tempat kayak gini. Dan kita berharapnya lebih banyak lagi tempat kayak gini di Jakarta. Jadinya kita gak harus pergi ke mall buat kumpul-kumpul. Soalnya ini kan lebih kayak ala-ala Bandung gitu ya, jadinya lebih enak aja sih. Intro Hai, saya Farhan. Saya udah dua kali datang ke M-Block ini. Dengernya udah lama sih. Waktu denger sih saya rasanya kayaknya excited banget. Ternyata gedung tua keren yang ada di blok M ini, yang punya pruri, mau dimanfaatkan sebagai creative hub. Nah tapi memang tidak mudah sama sekali karena creative hub itu gak cuma tempat seseruan. Harus nemu bisnis model yang menarik. Satu, buat para pelakunya. Kedua, musti punya nilai jual yang tinggi sehingga kita rela datang kesini, parkir jauh, jalan kaki, panas-panasan, keringetan, gak ada ase men. Sehingga kita bisa menikmati berbagai macam makanan yang enak, kopi yang enak dan lain-lain. Apalagi ada acara di belakangnya, ada space-nya kan. Berharap sekali bahwa nanti pada kunjungan, dari kunjungan pertama ke kunjungan kedua ada peningkatan yang sangat signifikan. Berharap pada kunjungan ketiga lebih captivating untuk kita sebagai seorang pengunjung. Peluangnya sih secara, kalau dilihat dari bisnis property sih, disini location-location-location ya. Gak ada tempat yang lebih rame di selatan yang punya daya beli tinggi selain disini. Ini pertemuan semua orang, dari arah utara ketemu disini, arah timur ketemu disini, selatan ketemu disini, dan ini ada di area yang orang-orangnya punya daya beli tinggi karena rata-rata pekerja dan rata-rata dari kelompok elit di kebawaran baru. Harusnya sih potensinya ada dan kita harapkan benar-benar ini jadi sustain ya. Jangan cuma istilahnya ngetrendonok itu selesai. Mari kita hilangkan mimpi buruk kita tentang tenda semanggi yang hanya sesaat lalu mati. Itu dia keseruan aku hari ini keliling di kawasan M-Block Space, dimana kalian bisa nongkrong, bisa hunting foto dan juga nonton konser. Satu tips nih untuk kalian yang mau kesini lebih baik menggunakan transportasi umum, karena M-Block Space tidak menyediakan lahan parkir. Kalaupun kalian mau parkir itu jauh banget di belakang sana. So itu dia liputan aku hari ini, sampai ketemu lagi dalam liputan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!